Intro Hai, kembali lagi dengan saya Desiree di Youtube channel Rumah Desiree Hari ini saya ditemani oleh chef-chef mungil, what is your name? Eleanor And? Aleka Aleka, Eleanor and Aleka akan membantu saya membuat green tea orange cake Akan memakai orange dan tancha sprinkles yaitu rasati dan pakai matcha Oke, are you ready? Kita akan sebutkan bahan-bahannya dulu ya Tepung Gula Butter Emulsifier Susu bubuk Bubuk macah Telur Kenca sprinkle Orange zest Orange juice Butter Ising sugar Satu buah orange Pertama-tama kita akan membuat cake-nya dulu, adonan cake-nya, kita akan memasukkan gula dan butter Are you going to help me? Ya How? Okay, I'm going to put in the butter first, okay? And then sugar So, kita akan membuat adonan cake-nya dulu, okay? Okay Kita masukkan butter dan gula sampai memutih Ini kita gabung dulu, macah sama sugernya Masukkan emulsifier-nya Can I help you? You want to help me? Ya How are you going to help me? You have to be this side if you want to help me Kita masukkan tepung dan telur bergantian You cannot help me if you that way You have to go down and this way Come on, Mika Okay, we put one of the egg One flour Yeah Don't touch the skin You have to put more Smells like dough Huh? Smells like dough Like dough? Yeah, we are making a dough And then you put more of the flour Be careful, ya? Put more Put more, please I help you, okay? Help you Okay And I need the more egg Okay That's good fashion Yeah, you have to finish it Finish all the flour Can you? It's so Kita campur susu dan macanya Mama Mama Aleka masih tahu kecil You're too small You just watch Kaka Enoy doing it, okay? Next time when you're bigger You can do it, okay? You want your 4 or 5 4 or 5? Are you 5 now? Yeah Okay You can finish it all with the You don't have need to use this You put together, ya? I have to turn it off first What are you doing? Is it dough? Huh? Is it dough? No, it's not dough It's the Icing? The things for the cake It's not the icing Don't touch Enoy Don't touch Enoy Now what do we need? After this, we have to put in the mold The pan So we're gonna put flour in there? No, that's for buttercream Do you think it's ready? Yeah Yeah? It's good enough? Yeah Yeah, okay And then this one This one you turn it off Okay I move this side The dough? The dough? The dough? The dough? It's not the dough, sayang The dough? It's not the dough You have to help me hold this Be like this? Yeah What did you do, Aleka? Sekoyah Sekoyah? Sekolah No, it's like sekolah And then what did you do at school? What did you learn? Belajar apa? Belajar school Sudah main Main? Nggak belajar? Nggak belajar Nggak belajar Terus? Terus? Main nangis Main apa? Main nangis? Pake nangis? Main nangis Terus lari Hah? Lari Terus? Terus jatuh Terus nangis Jatuh terus nangis Kakak Enoi What did you do at school? I play and learn 5, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Beginilah kerjaan saya hari-hari dengan cucu-cucu Nyanyi-nyanyi Oke, this is going to put this on the oven, oke? Oven kita sudah kita preheat 170 derajat Kita panggang selama 30 menit I put this in the oven and you stay here? Ya Oke Sorry, DC I'm going to play with Erika So you're not going to help me anymore? Please? I want the sprinkles If you want to put on the sprinkles, you have to wait here Stay here with me No, that's the green one, you remember? For the green one, right? Kita keluarkan satu-satu ya Sudah langsung keluar Satu Tadi saya baru mendengar tips-tips dari Chef Yongki, MasterChef Kalau loyang baru, setelah dicuci, di oven dulu selama satu jam at least Setelah itu, kalau sudah di oven pada awal selama satu jam Selanjutnya kita nggak perlu mentegain, nggak perlu tepung-tepungin lagi loyangnya Dia nggak akan lengket Karena kadang-kadang kalau dikasih tepung kan kuenya akan turun Dia memang mengembang awalnya, tapi belakangan dia jadi turun Jadi sebaiknya nggak usah kita kasih tepung Nah ini kita sudah jadi cake-nya Sambil menunggu itu dingin ya, kita buttercream dulu Ashing sugar Kalau nggak mau terlalu manis, nggak usah terlalu banyak pakai sugar-nya Supaya dia agak kokoh sedikit, boleh pakai shortening, boleh nggak Kita pakai lemon juice Dan air orange juice Ini kita kasih sedikit lah ya, supaya agak firm Buttercreamnya kita mixer sampai smooth, sampai putih warnanya Kita akan potong orange kita untuk toppingnya nanti, untuk decorating Nanti di atasnya, karena kita akan membuat orange green tea cake Tengahnya nanti kita kasih orange Buttercreamnya juga pakai lemon zest dan orange Sebentar ya, kita ratakan dulu Buttercreamnya hampir jadi Buttercreamnya rasa, ada rasa jeruknya kental karena kita pakai orange zest Sedikit lagi ya Oke, buttercream kita sudah jadi Ini ada orange-orange zestnya masih Jadi rasa orangenya asik banget Wangi, wangi orange Tadi, maafkan tadi cucu-cucu sudah kabur duluan Biasalah kalau anak kecil kan Awalnya semangat, mau nemenin TC baking Tapi seterusnya kabur deh, mau main dulu katanya Jadi TC yang lanjutin sendiri Seperti ini buttercreamnya Kita oles dengan buttercream Ini buttercreamnya rasanya enak sekali Manis, asem karena pakai orange zest Oke Lalu yang kedua Banyak yang gemes kalau lihat saya lagi ngerakit katanya Aduh, tante gak sabar lihatnya That's my way Karena ini kuenya kecil, kita gak usah potong sampingnya Karena sudah rata Kalau teman-teman mau pakai loyang yang besar juga gak apa-apa Nanti tinggal resep yang ada di sini Dihitung dikali 2 aja Kalau mau pakai loyang 22 Ini pakai loyang 15 aja kita Cake-nya kita tutup basic aja pakai buttercreamnya Lalu Di sampingnya Kita beri tencati meses Karena kita rasa green tea Sekarang meses mili-deli Dia keluarkan meses-meses rasa tea Ada tencati, tai tea, chai tea Jadi segala macam tea Ini musuhnya bagian enoy nih Tapi enoynya sudah hilang Sabar sedikit ya Setelah ini nanti di atasnya kita akan piping buttercreamnya Lalu di tengahnya kita akan beri orange Untuk mendekor Kembali lagi Terserah kita mau dekor seperti apa ya Ini saya dekor yang sederhana aja Atau pendek Kita tambah satu lagi deh Biar tinggian Supaya lebih tinggi Tengahnya kita beri orange Supaya cantik Dan berhubung karena kita namai dia Green tea orange cake Ini kita taruh di tengahnya Sorry tangan saya bersih loh Oke sudah jadi Green tea orange cake Alah rumah Desire Nanti kita potong ya Lihat isinya seperti apa Takut orangnya rusak Pelan-pelan dulu ya Oke 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 Sangat mudah dan menyenangkan bukan? Cara membuatnya mudah Rasanya juga oke Keluarga pasti juga suka Teman-teman boleh komen di bawah ini ya Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Rumah Desire Ayo semangat Masak selalu menyenangkan Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.